Intro Hai, kembali lagi dengan aku, aku Woyden Oktaber, Lianti Selamat datang di channel youtube aku Dan bagi kalian yang belum subscribe channel youtube aku Dan nyalain notifikasinya Aku harap kalian bisa dan bersuka hati untuk nyalain notifikasinya Sama juga nge-subscribe Supaya semakin berkembang Aku tungguin Udah? Oke, kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian Apa aja benda-benda di sekitar kalian yang bisa nimbulin jarawat Kenapa? Jarawat kan termasuk permasalahan remaja yang bener-bener Apa ya, bisa bikin malu kalau misalkan lagi keluar ruangan gitu kan Oke, dan juga tips gimana caranya Biar kita tuh tetep pake benda itu Tapi kita gak jerawatan gitu Oke, langsung aja ke videonya Nah, jadi benda yang pertama adalah HP untuk komunikasikannya Jadi kalau misalkan kalian lagi teleponan tuh Kena pipi langsung Apalagi tangan kalian itu habis megang yang apa benda-benda yang gak tau itu dari mana kuman-kuman nimpel disitu semua benda Langsung kalian pegang HP dan langsung kontekkan Ya kan? Kayak untuk kontekkan semua doi Untuk ngabarin orang Semuanya kalian harus menggunain HP Nah, jadi biar kita tetep menggunain HP Tapi kita gak jerawatan Caranya itu adalah HP-nya harus dibersihin secara rutin Pake pembersih khusus yang biasa untuk Atau gak pembersih khusus yang untuk laptop itu Sama kalian taruh di kain bekas untuk kacamata itu Atau gak Pake kapas Atau gak pake tisu lah Disemprot Baru dilapin di layar handphone atau seluruh badan handphone Biar kalian gak terinfeksi kulit Biar gak jerawatan gitu Kan ada kuman bakteri langsung nimpel ke jerawat gitu ya Udah Lalu benda yang selanjutnya Yaitu adalah headset Headset, earphone, headphone Nah, itulah pokoknya ya Nih Ternyata ini bisa nimbulin jerawat guys Karena apa? Kalau misalkan ini gak pernah dicuci Eh, dicuci Khusuk dong kalau dicuci Enggak, bukan dicuci Kalau misalkan ini gak pernah dibersihin Kalian bakal kena lah Nih Biasanya kenanya tuh di bagian kuping dalam Karena ini yang bekas itunya kotorannya Gak pernah dibersihin ya Bakal gitu banget Dan apalagi headset yang warna putih ya Itu kesana banget joroknya gitu Kalau misalnya gak pernah dibersihin Kabelnya bakal kopor Nah, kalau itu bukan lebih baik ya Tapi harus tetap dibersihin Meskipun ini yang itu gak Gak terparah Kotorannya Dekil yang gak kelihatan Tapi harus tetap dibersihin Coba aja Coba pake kapas Disemprot Langsung diginiin Terus langsung diliatin Langsung kotor banget itu Sumpah Jadi diharapin untuk selalu dibersihin Oke, benda yang selanjutnya yaitu adalah Kasur, bantal dan juga boneka kalian Yang bagi kalian yang punya boneka Nih nih, boneka Kenapa bantal ini atau boneka atau kasur Itu bisa ada tungaunya Nah, yang bakal sering banget itu boneka sama bantal Karena apa? Kan dia, kalau kita tidur kan kayak gini ya Kayak begini Apa ya? Kita miring itu kan langsung kena pipi Dan langsung bisa langsung Bisa langsung menjerawatan Apalagi bantalnya gak pernah dijemur Jadi disarankan itu untuk dijemur Di bawah sinar matahari secara rutin Terus nge-ganti spraynya Biar kalian tuh gak jerawatan Karena ada tingol Ataupun bakteri-bakteri yang lainnya Apalagi kan Untuk nyaman ya Biar kalian tuh nyaman Tidur gak Apa sih nanti Jadi Biar kalian tuh tetep cinta ya Sama namanya Tidur dan Gak jerawatan gitu Kayak Biasa Ya bakal jadi Enak banget tau Kalau misalkan kita tidur Tapi ujung-ujungnya jerawatan mah Ya percuma juga gitu kan Jadi lebih baik Tidur Tapi dapet dampak yang Bagus juga Gak ada dampak negatifnya Gitu Jadi harus dijemur Dan gitu juga dengan Boneka Harus sering-sering Dan Bisa juga sih boneka itu dicuci kan Ada tempat penyucian boneka Jadi dicuci bonekanya Dan benda yang selanjutnya Adalah Brush Makeup Dan untuk para wanita Terutama ya Sering banget sih Kalian gimana Sering banget gak Tuker-tukeran brush make up Padahal itu gak boleh loh Nih Gak boleh tukeran brush make up Dan Kalau kalian udah pake ya Meskipun itu Kalian gak tuker-tukeran Tapi tetep aja Bakal bisa nimbulin jerawat Kalau misalkan brush make upnya Gak pernah kalian disi Dan gimana ya Habis dipake Langsung ditaro Buru-buru gitu Langsung ditaro Langsung ditutup lagi gitu kan Bakal Bakterinya bakal Nyendep gitu kan Nah jadi Harus Kalau misalkan Saranin ya Kalau misalkan Dianya Kalian lagi buru-buru Diusahain brush make up yang masih baru Yang Belum kalian pake Yang masih bersih Setilahnya Itu dipisahin sama Sama yang udah dipake gitu Nah ini Kalau bisa juga Jangan ditaro di luar Kan sering tuh Langsung cuman gini doang Dibiarin di Meja Kan Ih kotor banget lah Harus ditutup Meskipun dia udah dipake Ataupun belum dipake Harus naronya ditutup dulu Dan juga ya Kalau misalkan kalian gak Bisa Apa Naruh di tempat yang beda Usahain nih kayak gini Jadi dia tetep steril Gak tetep Gak ikutan kotor Jadi ada plastiknya Pelindung brushnya Nah ini 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 belum pernah aku pake Bukan belum pernah Lagi Bersih aja Habis dibersihin Jadi dipasukin lagi Kedalam plastiknya Gitu Nah yang sering aku pake Itu ya untuk Yang untuk Apa Bedak tabur Sama Ini Foundation Jadi gitu Harus selalu dibersihin Dan Istilahnya apa Jangan Pake brush make up Pinjem gitu lah Lebih baik Lebih baik pake tangan kalian dulu Tapi tangannya Udah dibersihin Benda yang selanjutnya Adalah Kasia mata Oke kacamata Kenapa kacamata Karena kan ini cuman Ditepati di mata Iya iya Maksudnya kalo bingkainya Gak pernah kalian bersihin ya Kalo gak pernah kalian bersihin Ini bakal ada Debu bakteri Yang biasa Linker disini Atau gak disini Liatin deh Nah Ini kan nempel tuh Jadi bisa Kena Sama yang namanya Bakteri Kalo gak pernah dibersihin kan Bisa Bisa kena disini Di lingkaran mata Sini Sama di Apa Bingkainya Bingkainya ini Kan Kena disini Bisa jadi Ya mungkin Menurut kalian Bagi kalian yang belum Terlalu banyak Yang pake kacamata kan Ya bisa lah Tapi ya Ini aku gak tau Yang biasa pake kacamata Dan itu gak pernah dibersihin Tolong dibersihin ya Biar kalian tuh Tetep nyaman Aman Damai Sentosa Sentosa Pake langsung aja Ke benda berikutnya Untuk benda yang terakhir ini Bukan disebut benda ya Tapi kayak semacam Tubuh kalian sendiri Yang bisa menyebabin jerawat Yaitu adalah Tangan Jadi buat kalian Yang sebelum Ngebersihin muka Jangan Apa ya Kalo abis memegang kotoran itu Langsung dicuci gitu Bukan kotoran Maka benda apapun itu Harus Cuci tangan Atau gak Kalian pake yang Ini Eskulin yang Atau gak detol Atau gak Yang Antis Yang untuk nyebutin Yang bisa Untuk Ngilangi Senggaknya Ngurangin kuman gitu Lebih baik lagi Kalo misalkan Kalian itu ke kamar mandi Untuk cuci tangan Gitu Biar Apa ya Kan kalian sering tuh Megang-megang Megang-megang Muka Muka kalian kotor Kan Gak Banget Ya gak banget lah Jadi bakal Nerusak muka kalian sendiri Padahal tubuh Apa termasuk Angguatan tubuh kalian sendiri Yang nerusak muka kalian sendiri Gitu Jadi harus Tetap menjaga Kebersihan tangan Dan juga Kuku Kukunya tuh Harus dibersihin Biar gak ada bakteri Bakteri kuman-kuman yang lain Yang nempel ke dalam Kuku kita Gitu Oke Oke mungkin Segitu aja Video yang dapat aku Sampai Semoga bermanfaat Bagi kalian Dan semua orang Yang lagi nonton video ini Terima kasih banget Yang udah subscribe channel youtube aku Dan udah ngebantu aku Untuk semakin berkembangnya Channel youtube ini Dan sampai jumpa Bye 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 bye